Intro Sebuah perusahaan direct selling terkemuka, Kinet, menggelar acara buka puasa bersama 100 anak panti asuhan di Kidzania, Surabaya, Kamisuri. Ratusan anak panti asuhan Muhammadiyah Putat dan panti asuhan Baitul Hijrah itu diajak untuk belajar, mengeksplorasi, dan merasakan berbagai profesi melalui taman bermain edukasi dan interaksi di Kidzania. Ganang Rindarko, General Manager Kinet Indonesia menyebut kekiatan berbuka puasa dan berbagi bersama anak yatim sebelumnya rutin dilakukan oleh Kinet Indonesia. Namun akibat pandemi COVID-19 selama dua tahun kemarin kekiatan tersebut ditiadakan sehingga baru tahun ini kembali dikelar. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan kontribusi, manfaat, dan menanamkan kesenangan dalam kehidupan anak-anak sejalan dengan filosofi perusahaan. Raise yourself to help mankind riddle. Dan selalu berfokus pada kepedulian terhadap mereka yang kurang beruntung dengan menyediakan kondisi kehidupan yang lebih baik bagi mereka terutama anak-anak. Ini adalah merupakan kegiatan tahunan yang biasanya Kinet lakukan. Ini adalah kesempatan baik karena akhirnya di tahun ini kita bisa lakukan kembali interaksi secara langsung dengan anak-anak. Dan ini akan kami lakukan biasanya kegiatan ini adalah tahunan. Sementara itu salah satu peserta menyebut bermain di Kidzania, Surabaya merupakan pengalaman baru karena bisa mencoba merasakan aneka pekerjaan yang sangat menyenangkan. Tak hanya mengajak untuk eksplorasi di Kidzania, mereka juga mendapatkan santunan langsung dari Kinet. Atiko Hasan, CTV Terima kasih telah menonton!